Intro Kali ini kita akan membahas soal gerak pada manusia Soalnya sebagai berikut Kerja otot sinergis ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4 Untuk menjawab soal tersebut perlu memahami Apa yang dimaksud dengan gerak antagonis Dan apa yang dimaksud dengan gerak sinergis Gerak antagonis merupakan gerak berlawanan Pada dua jenis otot maupun lebih Contohnya yang pertama adalah gerak fleksi Gerak fleksi atau gerak di mana lengan menekuk Hal ini disebabkan karena Bicep mengalami kontraksi Dan tricep mengalami relaksasi Ada pun untuk gerak ekstensi Ada pun untuk gerak ekstensi di mana lengan bawah lurus terjadi karena Bicep mengalami relaksasi sedangkan tricep mengalami kontraksi Nah dengan ini kalian bisa tahu Bahwa dua jenis otot yaitu Untuk melakukan gerak fleksi maupun ekstensi Mengalami gerak yang berlawanan Di satu sisi kontraksi Di sisi yang lain otot mengalami relaksasi Begitu juga sebaliknya Selanjutnya untuk gerak sinergis Merupakan gerakan searah atau tidak berlawanan Pada jenis otot Contohnya supinasi yaitu tangan menengadah Hal itu terjadi karena Otot teres dan kuadratus mengalami relaksasi bersama-sama Kemudian yang kedua Pronasi atau menelungkup Yang terjadi karena otot teres dan kuadratus Mengalami kontraksi yang bersama-sama Jadi di sini kalian sudah tahu Bahwa gerak sinergis terjadi Pada dua otot yang saling mengalami Gerakan yang sama Yaitu relaksasi maupun kontraksi Pada soal diperlihatkan tabel Sebagai berikut Di mana terdapat dua jenis otot Yaitu otot satu dan otot dua Untuk opsi satu Terjadi kontraksi dengan otot dua relaksasi Untuk nomor dua Otot yang pertama kontraksi Otot nomor dua kontraksi Untuk nomor tiga Otot pertama relaksasi Otot kedua relaksasi Dan yang nomor empat Otot pertama relaksasi Otot kedua kontraksi Nah dari pembahasan di atas Maka kerja otot sinergis Ditunjukkan pada nomor Nah perlu diketahui Sinergis adalah Kerja otot yang searah Yang terjadi pada nomor dua Di mana otot pertama Mengalami kontraksi Otot yang kedua juga mengalami hal sama Yaitu kontraksi Dan nomor yang ketiga Otot pertama mengalami relaksasi Dan terjadi hal yang sama Dan terjadi hal yang sama pada otot kedua Juga mengalami relaksasi Jadi Untuk jawaban soal tersebut yang benar Adalah C Yaitu Pada nomor dua Dan nomor tiga Terima kasih telah menonton!